selamat datang di saluran berkebun saya emaknya benyamin mau update singkat aja keadaan kolegin pandu rataku anggrek hitam kalimantan yang hidup segan mati tak mau jadi saya mencoba menyelamatkannya dari kematian ini kan anggrek hitam ini dia suka tempat yang lembab nah sedangkan di tempat saya ini di German kering banget deh kelembapan udaranya sangat rendah udah beberapa cara saya pakai untuk menumbuhkan akarnya saya nyiramnya tiap hari dengan agak-agak takut juga kalau bulupnya bakalan busuk kayak gerama saya ternyata ini anggrek hitam tahan banting justru dia memang harus basah-basah banget tapi jangan ada air tergenang ya jadi saya nanamnya udah 2 bulan apa apa 3 bulan saya rawatnya disini udah ini sih maksudnya saya malah terserah deh mau hidup ya hidup mau mati ya tak kubuang aja beli lagi padahal ini anggrek termahal yang kubeli loh 20 euro kali 16 ribu berapa tuh ya nah ini jadi pakai media tanam cacahan kayu pinus paling bawahnya terus diganjil gabus maksudnya supaya hemat media tanam karena akarnya gak ada waktu itu ya sebenarnya saya juga bingung mau dibuang sayang karena masih ada bulupnya yang hijau yaudah jadi saya pakai pot ini bawahnya bolong pot terakota pot batu ya terus saya siram hampir tiap hari deh dan gak kelihatan kan ininya apa namanya akarnya jadi saya gak tau ini sebenarnya dia hidup apa enggak tapi saya lihat ini daunnya daun yang baru numbuhnya ini yang gagal gak jadi berbunga karena kan dehidrasi parah waktu itu eh numbuh aja jadi makin mekar terus ini tadinya bulupnya ini hijau eh tuh lama-lama jadi mengering coklat tapi di bagian hijaunya dia masih gendut dan sebelum waktu saya reporting kesini tuh emang udah ada anakannya waktu itu kecil ya ampun cuma sebutir beras kali eh gak taunya apa saya lihat wih ada segini terus saya ini kan lagi reporting macem-macem angkrek ya sekalian aja deh mumpung lagi semakan 45 pikirku mau lihat keadaan akarnya udah gimana gitu apakah mati apakah hidup ternyata aduh senang banget hidup akarnya loh ada nombuh akar baru aduh aku jadi pengen nangis lebay banget gitu ya pretar gitu ini yang nonton tapi benar aku senang banget tuh akhirnya ada akarnya baru nombuh ini ini senang banget terus sebelah sini tuh ya nih ada akarnya terus kulihat ada tunas barunya dari yang ini tuh kan ada tunas barunya kan ini dia terus satu lagi tadi di kulihat aduh senang banget ya ada dua kayaknya tunasnya mana-mana-mana-mana-mana-mana aku masih lihat tuh yang ini tuh tunasnya lagi senang banget aku ya ampun pandu rata nah ini anggrek dia kalau nombuh memanjang jadi emang susah kalau pakai pot bulat sih karena dia ini berjejar berbaris berbaris jadi senang banget deh saya sorry kalau dibilang lebay iya senang soalnya tuh lihat akarnya baru nombuh nah jadi ternyata aku berhasil menyelamatkan dia saya mau tetap pakai ini ini aku bawa dari Indonesia loh pot tanah liat nah ukurannya lebih besar kan dari yang ini tadinya aku mau pakai sistem hidroponik gitu ya di bawahnya nggak dikasih bolongan separoh potnya tapi ah udah dah soalnya kalau pakai sistem hidroponik terperti pakai pot plastik gitu ini aja dulu deh supaya kelembapannya terjaga pikirku nanti bawahnya aku kali ini mau pakai ini hidroton bawahnya ntar tak ganjil ini paling bawah sekali supaya nggak boros media tanem lalu pakai ini lagi di atas hidrotonnya spagnum moss ya aku kombinasi sama moss hitam aduh macam-macam banget gitu ya pokoknya segala macam aku coba ini harus buat akarnya bagian bawahnya itu akarnya itu bener-bener lembab gitu ya tapi jangan ada air tergenang seneng banget deh saya nah jadi saya siram anggrek hitamnya kolegin pandu rata nih pakai air yujian beras saya campur rebusan kulit bawang merah bawang putih sesuai takarannya jadi satu sendok makan rebus air rebusan kulit bawang merah bawang putih satu sendok makan untuk satu liter kalau mau bikin lima liter gini boleh dilebihkan satu dua sendok nah terus air cucian berasnya itu saya campurin deh kesini jadi gak ke stok yang hasil rebusan kulit bawang itu saya masukin air cucian berasnya enggak jadi setiap kali mau siram anggrek baru saya masukin air cucian berasnya bisa satu liter atau kalau dapet dua liter terus sisanya membuat penuhin lima liter kasih air biasa nah ini saya siramnya kayak begini jadi saya rendam di pot yang gak ada bolongannya atau di ember selama 10-15 menit potnya direndam gitu supaya meresap ke media tanamnya karena dia anggrek hitam ini butuh media yang lembab tapi gak ada air tergenang ya jadi nanti kalau udah 10 menit saya angkat potnya saya tirisin airnya kenapa saya pakai air rebusan kulit bawang merah bawang putih karena ada zat aktif yang terkandung di bawang merah itu ada zatnya yang bisa memacu pertumbuhan akar tanaman jadi bukan hanya angkrek aja akar tanaman lain kalau dikasih ekstrak dari bawang merah itu atau dari rebusan kulit bawang merahnya nah itu dia memacu pertumbuhan akar baru memacu pertumbuhan tunas baru bahkan bikin burbunga cuma dalam kondisi angkrek hitamku yang ini mati segan hidup tak mau saya mau numbuhin akar baru dan tunas tunas barunya dan sudah terbukti di video yang menit sebelumnya saya kasih lihat ada tunas barunya numbuh dari yang ini terus ada akar barunya aduh senang banget deh saya nah gitu jadi saya share pengalaman saya gimana cara numbuhin tunas baru angkrek hitam Kalimantan sama numbuhin akar barunya jadi kalian bisa coba kalau angkrek hitam kalian bermasalah terus udah diguntingin semua akarnya yang busuk gitu yang kopong ya nah untuk numbuhin akar baru tunas baru pakai tuh pupuk buatan sendiri pupuk organik atau pakai pupuk alami dari rebusan kulit bawang merah bawang putih tahun lalu saya pakai dari bawang merah langsung cuma efeknya keras kalau dari bawangnya langsung yang di hancurin bawang merah bawang putih terus campur air itu kalau kena tunas baru numbuh yang kecil gitu ya itu tunasnya jadi gosong makanya amannya pakai hasil dari dari kulitnya aja kulit bawang merahnya nah waktu itu pernah ada yang nanya bisa gak direndam aja gak usah direbus kulit bawangnya boleh direndam semaleman dalam air terus nanti baru deh buat angkrek diserumin nah jadi ini keadaan pandu rataku setelah 2 atau 3 hari saya reporting deh dan saya taruhnya di kamar mandi karena di kamar mandi itu lembab terus kamar mandiku ada jendelanya juga jadi terang banget kalau siang oke youtuber terima kasih telah mengikuti videoku sampai selesai mengenai menyelamatkan angkrek hitam kalimantan kolegin pandu rata jadi gimana cara numbuhin akar baru tunas baru angkrek hitam kalimantan kalau suka dengan videoku terbantu dengan videoku kasih like ya yang subscribe dan share videoku membuatku bahagia sampai jumpa di video angkrek lainnya selamat menikmati selamat menikmati